Selamat menikmati 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 Hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Di sore hari Mulai sepi Serta 32 ribu Selamat menikmati Selamat menikmati Setiap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati juga naik di harga 4.000 untuk bayam 2.000 rupiah untuk kangkung juga 2.000 rupiah per kilonya untuk kacang panjang hari ini 5.500 sampai 6.000 rupiah sedangkan untuk pare harganya di kisaran 4.000 rupiah untuk gambas 3.500 rupiah per kilonya untuk jagung manis hari ini 3.500 rupiah teman ya untuk jagung manis 3.500 rupiah untuk kenikir harganya 2.000 rupiah 2.500 rupiah per kilonya oke teman ya jadi untuk hari ini Alhamdulillah harga-harga juga mulai kenaikan lagi teman ya mulai naik semoga saja cukup stabil seperti cabai rawit merah dan sayur-sayuran yang lain karena kalau harganya itu stabil teman ya apalagi tidak terlalu murah itu biasanya jualnya lebih mudah teman kita lanjutkan untuk harga wortel ya untuk wortel masih di kisaran 4.000 rupiah untuk wortel ST untuk yang agak besar harganya 6.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk wortel manis harganya 8.000 rupiah per kilo jadi untuk wortel manis juga cukup lumayan oke kita lanjutkan lagi teman ya untuk harga kubis harganya masih di kisaran 5.000 rupiah 5.500 rupiah per kilonya untuk selada keriting ini sudah mulai turun harganya di kisaran 20.000 rupiah 25.000 rupiah kalau beberapa waktu yang lalu sempat di kisaran 40.000 rupiah sampai 50.000 rupiah teman ya hari ini cukup terjangkau di harga 20.000 rupiah sampai 25.000 rupiah selanjutnya untuk harga pakcoy ini juga 7.000 rupiah juga turun harganya untuk price rate ini juga 11.000-12.000 rupiah sudah agak kembali normal kalau waktu lebaran 2 hari 3 hari itu mencapai 20.000 ada yang 17 ada yang 23.000 rupiah untuk sahib putih harganya masih cukup lumayan ya di kisaran 7.000 rupiah per kilonya jadi sempat 8.000 rupiah jadi untuk sahib putih cukup lumayan ya jenis sawi sawi hijau untuk price rate 12.000 rupiah per kilonya untuk harga selada air ini 5.000 rupiah untuk satu ikat ini teman-teman untuk manisah atau gondes harganya masih cukup lumayan di kisaran 4.000 rupiah 3.500 rupiah per kilonya untuk bunggul hari ini juga ada yang 5.000 ada juga yang 8.000 rupiah per kilo cukup bervariasi untuk harga pon-pon hari ini masih cukup stabil man untuk kencur masih di kisaran 25.000 rupiah serta 35.000 rupiah per kilo untuk kunir atau kunyit ini ada yang 8.000 rupiah ada yang 6.000 rupiah per kilo untuk jahe gajah 15.000 rupiah ada juga 9.000 rupiah untuk jahe memplit 20.000 rupiah sedangkan untuk jahe merah 15.000 rupiah per kilonya jadi hari ini untuk kencur juga masih cukup lumayan ya beberapa hari ini atau bahkan satu bulan ini masih cukup lumayan sedangkan untuk kunci harganya 8.000 rupiah per kilo oke teman ya untuk lengkuas merah harganya 5.000 rupiah dan banyak lagi hari ini keluar juga masih 10.000 rupiah per kilonya dan untuk harga temulawak ini 7.000 rupiah per kilo untuk lengkuas putih harganya 6.000 rupiah dan masih banyak lagi teman ya sebenarnya untuk morde talus harganya di pasar debar ini untuk morde saja harganya 3.000 rupiah untuk talus masih dikisar 6.000 rupiah sedangkan untuk kan hasin untuk ikan hasin ini ada balur untuk jenis promo harganya 26.000 rupiah ini jenis promo sedangkan untuk kelodok ada yang 26.000 untuk teri 75.000 ada yang 85.000 rupiah per kilonya sedangkan untuk harga dawu ada yang 55.000 60.000 serta 65.000 rupiah per kilo dan untuk kelodok yang ukuran besar harganya 38.000 untuk jumis kering 55.000 rupiah per kilonya oke teman ya untuk informasi tentang harga serin hari ini di pasar endopare karena sudah sepi pasarnya dari tadi saya terlalu sore jadi sudah banyak yang habis untuk barang-barang yang ada di pasar endopare oke sekian dulu teman ya untuk informasi tentang harga sayuran dan capi hari ini mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan insyaallah akan saya jawab sebisanya yang penting tetap semangat untuk turunkan semua jaga kesehatan dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan saya akhiri sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan jaga kesehatan semoga para petani Indonesia semakin maju sukses dan jaya amin yarobal alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati